Penjelasan tentang bahwa Amal bagian dari Iman Amal bagian dari Iman Kalau amal sudah dikatakan bagian dari Iman Maka berarti Iman itu bertambah berkurang Kenapa? Karena amal itu Manusia dalam melakukan amal itu Tidak sama Baik secara personal maupun secara jamaah Secara personal manusia kadang-kadang hari ini rajin beribadah Besok kurang Atau hari ini kurang besok rajin Ini Iman itu ber Apa istilahnya itu dalam bahasanya ilmiahnya Stagnan Tidak statis Tidak menetap Iman itu Berkurang dan bertambah Iman itu Iman itu naik turun Sesuai dengan kekuatan ibadah orang tadi Kemudian Jadi kalau Giyasur mengatakan Amal itu bagian dari Iman Maka dia selamat dari Dua madhab Jadi ada dua firqoh yang sesat dalam masalah Iman ini Yaitu firqoh murjia dan firqoh kawaris Firqoh murjia mengatakan amal Tidak bagian dari Iman Ya saya tidak rinci-rinci Dua itu jenis firqoh murjia ini Tapi secara keseluruhan Orang punya mengatakan amal Bukan dari Iman Maka ada di sehingga masyarakat Menangani Yang penting kita berhala baik saja Enggak perlu sholat Insya Allah kita dianggap sebagai orang yang Muslim yang baik Muslim yang baik itu Tidak diukur dari akhlak saja Iya Akhlak bagian daripada Ciri seorang muslim Tapi bagaimana indah akhlaknya Kalau dia tidak sholat Nah Jadi Oleh sebab itu Jadi jelaskan Bahwa madhab murjia mengatakan Amal bukan bagian daripada Iman Kalau orang kawan Mengatakan amal merupakan usul Iman Itu bedanya Kalau halusunat Bagian dari Iman Kenapa bagian dari Iman Bukan menyebutkan syarat Iman Bukan menyebutkan rukun Iman Karena amal itu Berbeda-beda tingkat posisinya Dari sesi perintah Ada yang wajib Ada yang Mustahab Tetawo Yang tetawo Yang wajib pun ada dua tingkat Wajib N Wajib Parti Apa? Kipai Ya Yang mustahab pun Ada tingkatannya Mu'akada Ada yang lebih ditekankan amal itu Nah ini harus dipahami Kalau bagi orang kawari Semua amal Rukun Iman Syarat Iman Asul Iman Anda meninggalkan satu amal Keluar dari Islam Melakukan suatu dosa besar Keluar dari Islam Itu pahamnya orang kawari Nah Ini harus kita ketahui Jadi Orang halusunat menyebut Bahwa amal Bagian dari Iman Tidak menyebut asul Iman Tidak menyebut rukun Iman Tidak menyebut syarat Iman Kenapa? Karena amal itu Bertingkat-tingkat Posisinya dari sisi Perintah untuk Melaksanakannya Baik Jadi kalau amal bagian Iman Maka dia akan bertambah dan Berkurang Paham? Kenapa? Karena Ada orang yang rajin sholat Tapi Dia tidak bayar dekat Berbeda-beda tingkat keimanan Kalau berarti Iman berkurang bertambah Tingkat keimanan Secara beriman ini juga berbeda-beda Makanya yang paling sempurna Imannya dari umannya Rasulullah Kemudian Abu Bah Bahkan Gitu Kemudian para nabi Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!